Tim patroli presisi Polda Metro Jaya melakukan aksi pengamanan terhadap sejumlah anak remaja di bawah umur karena kerap melakukan perang sarung di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ternyata nih Broensis salah seorang ibu dari pelaku hingga pingsan saat mengetahui anaknya melakukan aksi tersebut. Tuh deh, liatin emak lu, sakit hati pasti. Dari kecil ngurus lu, gedenya jadi penjahat. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jakarta di bulan Ramadhan, tim patroli presisi Polda Metro Jaya rutin menggelar patroli di seluruh wilayah DKI Jakarta. Di pimpin Ibda Bimo Rumekso dan Ibda Boas Natalis Dehison sebagai komandan tim 2 dan tim 3, tim patroli presisi Polda Metro Jaya bergerak dari Polda Metro Jaya menyusuri wilayah-wilayah rawan di DKI Jakarta. Dimulai dari wilayah Jakarta Selatan, tim patroli presisi Polda Metro Jaya menyusuri jalur warung buncit Jakarta Selatan. Tepat di pertigaan penjahat, dimemberhentikan tiga orang pemuda yang berboncengan tak menggunakan helm. Tidak menemukan indikasi adanya tindak kejahatan, mereka kemudian diimbau untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak hanya jalan-jalan utama yang disisir tim patroli presisi, jalur-jalur komplek pun ikut disisir petugas untuk membubarkan masyarakat yang masih berkumpul di jam-jam rawan. Tim presisi Polda Metro Jaya kemudian melanjutkan patrolinya ke arah lenten agung. Tim presisi Polda Metro Jaya kemudian melanjutkan patroli presisi Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Setelah melakukan interogasi, petugas pun menyerahkan kelasan pemuda tersebut ke Posek Jaga Karsa. Masih di wilayah Jakarta Selatan, tim bergerak menuju daerah Cilanda. Saat di perjalanan beberapa warga menunjukkan ke arah seorang pemuda yang diduga korban Tauran. Tim pun bergerak mencari para pemuda yang lakukan pembukulan. Tim berhasil mendapatkan lima pemuda yang diduga melakukan tauran di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saat petugas tengah melakukan pemeriksaan, Seorang ibu yang mengetahui anaknya diamankan karena terlibat tauran pingsan di lokasi. Untuk kegiatan malam ini, kami dari tim patroli pendidik presisi Poldemik Terjaya, saat melakukan patroli di sekitar Jakarta Selatan, yang pertama kami menemukan 8 orang pemuda yang mendapatkan sedang memaksanakan perang sarung. Setelah itu kami amankan dengan barang bukti 4 sarung yang digunakan mereka untuk memaksanakan perang sarung itu. Setelah itu kami melanjutkan patroli di jalan Muhammad Khafi di Jakakarsa. Kami menemukan juga 7 orang pemuda yang kedapatan telah melaksanakan balap liar. Setelah itu dengan barang bukti, 3 motor yang kami amankan, dan setelahnya itu kami bawa ke pos di Jakakarsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, tim presisi Poldemik Terjaya ini akan bergerak kemana lagi? Selanjutnya dari tim patroli presisi Poldemik Terjaya, kami akan melaksanakan patroli di Jakarta Barat. Seluruh anak-anak tersebut dibawa ke Polsek Cilandak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim patroli presisi Poldemik Terjaya akan terus melakukan patroli malam di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, khususnya di bulan suci Ramadan kali ini. Seluruh orang tua diimbau agar dapat mengawasi anak-anak mereka dan melarang keluar malam, sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Kita akan terus melakukan dengan baik. Kita akan terus melakuk. fights